Universitas Udayana melenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada Jumat 5 Oktober 2018. Dengan tema energi berkeadilan, kuliah umum ini dilaksanakan di Auditorium Widya Sabah Universitas Udayana yang dihadiri oleh mahasiswa penerima bidik misi Angkatan 2017 dan 2018. Selain mengajak Sivitas Akademika untuk menciptakan dan menggunakan energi terbarukan dalam pembangkit listrik, kuliah umum ini juga diisi dengan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan nota kesepahaman ini berkaitan dengan menjadikan Bali sebagai daerah wisata udara bersih dengan mengganti pembangkit listrik batu bara dengan pembangkit listrik tenaga baru terbarukan. Nah khusus untuk di Bali, pembangkit tenaga listriknya nanti harus menggunakan pembangkit tenaga listrik yang bahan bakarnya adalah yang energi baru terbarukan. Jadi tidak lagi menggunakan batu bara, tapi gas atau energi baru terbarukan. Dengan adanya pembaruan energi ini diharapkan masyarakat Bali dan wisatawan mendapatkan udara yang bersih dan nyaman sehingga tingkat kesehatan pun akan meningkat. Manik Cahyaning, Surya Permana melaporkan untuk Udayana TV.